Intro Pagi Mas Topik Halo, selamat pagi semuanya Pagi juga Mas Kameramen Di hari Jumat ini? Di hari Jumat, oh iya Jumat berkaya untuk semua Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Mas, kita hari ini mau ngapain? Kita update lagi dong Update, update mobil, mobil apa kira-kira Mungkin city car boleh Mas? Boleh, city car, city car yang satu kelas saja ya Yang sekelas ya? Yang sekelas, ini sesene seumang atus ya Mas Ya boleh Terus ini mobilnya ini, mobilnya api Mas? Ini kayak pertama, seko Honda Harga stabil ya Terus? Penggulannya kan masing-masing nih, di setiap mobil Dan kita ini, kebetulan dari Mazda, Honda, dan Toyota Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan, mungkin teman-teman nih Kita, lihat yang baru datang juga ya Yang baru datang ya Oke Ini kemarin ini, di review yang konsoku Namanya Mas Soki Bisa klik link yang di atas Ini juga tempat toko ini 2007 ya 2007? Iya Ini yang model kurang-kurang Oke Ini baru masuk Bahwa ini, lagi ada yang cari BRV Kita sudah ready ya Flat lokal, warna favorit Nah, atau Freed Ini juga baru masuk ya Ini ada Civic juga nih Keren Civic FB Dan yang pertama Iya Yang pertama nih, dari Toyota Dari Toyota dulu ya Ini kita ada Toyota Yaris Ini TRD Sportivo Tahunnya 2014 Oke, ini transmisi metik ya? Warna hitam Transmisi metik Oke Lat B, Pacek, 2, bulan 12 Ini DP, DP bisa 5 juta 5 juta Oke Angsurannya ini 4,6 juta 4,6 juta Oke Mesinnya buhandel pokoknya BBM ya irit Ini skillless Engine start-stop button Kondisi masih standaran ya? Kondisi masih standaran semua Oke Warna hitam ya Ini yang Orang sebut Yaris Lele Iya Dan yang kedua mungkin ya? Iya, kita lanjut Yang mungkin dari Mazda apa mas? Terbaik Mazda ya Mazda ini Kita ada Mazda 2 Tipe S Tipe S, transmisi Transmisi metik Automatic AT ya Automatic Ini 2011 Plat lokal Warna abu-abu Pacek Pacek Dowo ya? Bulan 1, 2025 Trus ban Ini masih tebal semua Ini bannya Meceline Meceline ya? Ini pakai ring 16 Pelet Udah racing ya? Kita dapatnya udah seperti ini Ini Nah ini untuk Nah untuk Mazda 2011 Untuk head unitnya Ini fiturnya Lebih lengkap ya? Apalagi untuk tahun yang Lebih muda ya? Ya bener Yang muda Facelift itu 2014 Ini sudah head unit Double din Udah Ada Kamera mundur Ya model lama Seperti ini Nah Bagasinya juga luas Berarti yang model lama Ini kira-kira Kalau Dibawah 100 Bisa mas? Bisa mas Cash atau credit? Creditnya Dibawah 100 Ini DP Bisa 5 juta 5 juta angsuran? 5 juta angsuran Kisaran 2,8 juta 2,8 juta Oke Untuk kilometer ini masih wajar ya? Berapa mas? 100 ribuan 100 ribuan Untuk pajaknya Pajaknya itu Kisaran 3 jutaan 3 jutaan Kisaran 3 jutaan Selanjutnya Itu kita ada Mazda lagi Oh iya ini Ini Mazda Yang tahunnya 2014 Nah yang udah facelift Facelift Oke B2KB itu mas Terutama dari velg Velg Terus Pemper Drill jepang Belakang Bentuknya sepeda Jadi berubah total ya Berubah total Oke Ini kan DP berapa? Ini sama ya 1500 DP ini cukup 9 juta Angsuran ini ini 4,9 juta 4,9 juta Selama 5 tahun Pajak Wih doa mas ini Berapa mas? Berapa mas? 0,425 Jadi gak mikir pajak lagi nih temen-temen Setahun lagi Oke Gak perlu mikir pajak Mikirnya nanti tahun depan Untuk Balik nama Jadi Kalo beli mobil saya kan Persiapkan untuk Biaya Balik nama Kan bisa jadi pemilik sebelumnya itu Beli mobil lagi dan Diblokir Biar gak kena progresif Kalo kasaran Itungannya gimana mas? Kasaran itungannya itu Dua kali pajak ya Semua pelat itu Dua kali pajak Tambah cabut berkas Cabut berkas itu Sekitar 2 jutaan 2 jutaan Ya Jadi misal ini Ini Pertahunya 3 juta 3 juta 3 kali 2 6 Tambah 2 juta Sekitar 8 jutaan Sekitar 8 juta Nah itu kalo ngurus sendiri Nanti kan kalo lewat biro Jadi kita harus ada Ya uang buat rokok lah Baratnya seperti itu Oke Ini pajaknya sekitar 3 jutaan juga 2014 Oke Pengen liat dalemannya ini loh Masih bawaan semua Transmisi otomatik Yaitu pengaturannya di bagian tengah Bisa dipencet-pencet juga Oh layarnya Medi unitnya Oh gitu Jadi emang Mazda itu kayak fitur ya mas? Kayak fitur Kayak fitur Mobil Jepang rasa Eropa Mantap Oke kita lanjut Lanjut lagi Ke mobil Yang selanjutnya ya Lanjut mas Ini ada Honda Jazz Perangnya William Wallace Ini terdp loh Terdp Jadi kita lewatkan aja Mas kredit Lewat Mobil sedan Yang ada ini Altis Wah ini Masa baik Yaris 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 legend Kayak CRV Ya Ini model Bapau Tahun 2013 ya Ya 2013 warna putih Tipe Tipenya ini E Tipe E Jadi ada tipe C E Tipe Dan TRD Dan ada juga Tipe S Limited ya Ya Altis Limited itu kita Jarang dapetnya Itu udah Kiles ya Kiles Start stop engine 2013 Matic Warna putih Nah ini masih Nah ini masih bawaan semua Oh ini joknya udah diganti ya Jadi diganti Kulit Ada lampunya ini Yang punya cewek Mas Sepertinya Cewek Karena warnanya itu Ngejering Ngejering Warnanya ngejering Oke Plat F Bogor Pajak Bulan 9 Ya ini DP nya kena berapa mas DP WS DP Tak kasih 7 juta aja Ya Angsuran Angsuran 3,7 Selama 5 tahun Kilometer 90 ribuan Pajaknya ini murah 2 jutaan 2 jutaan oke Mobil irit Ini di belakangnya WS Sampo 2 2013 Cuma beda warna ya Beda warna Untuk harganya ini 120 jutaan lah Iya Masing-masing Ini untuk velgnya Ini udah diganti ya Jadi dapetnya udah Seperti ini Ini velg Yaris yang terbaru apa ya Joker Apa yang lele ya Kayaknya iya kan Ya Ini platnya B Pajak Bulan 11 2024 Oke Mesin sama 1500 Dual VTi Irid Bensin irit Sperpat murah Nah Nah ini masih Standaran Standar Oke Joknya blue draw ya Ya Juga masih bagus Nih Ini Sudah elektrik mirror Dan three track Yang ini Takas IDP 5 juta Iya Langsuran 3 jutaan Kilometernya juga masih rendah loh Berapa mas 80 ribuan 80 ribuan Pajak kurang lebih sama ya Iya Kisaran 2 jutaan ya Pajaknya itu Pajaknya 2,7 lah Di 2013 itu yang putih sama yang Silver Pajaknya kisaran 2,7 Oke kita lanjut 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 lagi Yang dari Honda kok gak ada mas Honda nya ini loh mas Ini mobil Istimewa Mana mas Tahun 2008 Manual RS Oh ini Honda Jazz ya Honda Jazz Yang harganya masih tetap Melambung Jadi ketiga mobil tadi Perbedaannya apa mas Perbedaannya Kalau Honda Jazz Di Honda Jazz ini Harganya tetap stabil ya Ya Tetap stabil Untuk Bodi Tampilannya itu Di gawe Koyong apawe Di modif tuh Tetap cakep banget Cakep Cocok banget ya untuk anak kuliahan Buat Modif-modif Atau ngedrift Guys Terus Ini Jazz RS manual 2008 Warna merah Flat R Jawa Tengah ya Pajak bulan 10 2024 Ini Kilometernya rendah Kisaran 39 ribu Sudah Jarang dipakai ya Jarang dipakai Ini dulu dipakai bus ya Ya Dipakai Sama Pak Bos Ini udah Dibangun ya Dari velg Bannya Terus lampunya Ini udah diganti Terus ini DP nya cukup 23 juta Karena Mungkin tahunnya ya Tahunnya 2008 2008 Dan setiap pencairan Dari pangan itu Beda-beda ya Ya Ini DP nya 23 juta Dan asurannya itu 3,3 jutaan Dan mobil disini udah Kategori ya udah dimodif ya Ya ini udah dimodif Semua ya Untuk kaki-kaki Kaki-kaki Dan Kalau Ada yang udah Perlu diganti Ini udah permajaan ya Sudah diservis Ganti oli Segala macem Terus dari dalemannya Kita lihat Sedikit ya Ada kayak Karbon-karbonnya ya Tidak ada di sana Mas Tobit Gak bisa Mas Tobit Oh jadi intinya Untuk dalemannya itu Full carbon Bagian Iya Apa namanya Dashboardnya aja Sama door trim Door trim Kilometer Kilometer 39 ribu loh Caranya Untuk Honda Jazz Tahun segitu ya Kilometer 39 ribu Nanti buat teman-teman yang mau nonton videonya Pernah kita review Kalau kita review Bisa lihat Bisa lihat link yang di atas Ya Oke Mas Tobit Kita ada apa lagi Mas Tobit Dari Toyota lagi Seperti tadi Toyota Yaris Ini yang tipennya C Tipe C Jadi tipe Rendah ya Ya Ini tipe C itu Plate lokal Pajuk Panjang Bulan 10 lah Warna silver Jadi yang tipe C itu Gak ada pertambahan body kit ya Polos Dan di bagian setirnya itu juga Polos Gak ada tombol Audio Dan Speed unitnya juga itu masih yang biasa Jadi yang masih single din ya Ini transmisinya manual Plate lokal Kilometer 90 ribuan Dan harganya itu 100 jutaan aja ya Ini cukup DP 5 juta Bisa dapat ya hari sini Angsurannya itu 3 jutaan 3 jutaan Selama 5 tahun Oke Mobil tempat kita tinggal pakai ya Udah Nanti Setiap mobil baru datang Karena udah Ada bagian pengecekannya masing-masing ya Jadi udah ready Tinggal Pancal Oke Nah Di mobil yang selanjutnya Ini udah Ini tahun 2015 ya Ya 15 Ini 2015 Ini 2015 Mazda 2 R 2015 Plat B Pajak panjang Oh ini baru pertanjang Udah Bulan 3 2025 Ini untuk DP nya Tak kasih 15 juta aja Angsurannya itu 5 jutaan Selama 5 tahun Terus kilometernya juga masih rendah Ini sekitar 39 ribu ya 39 ribu Oh ini Munci ya Jadi Kurang lebih sama Kayak yang 2014 Tadi Sama lah Karena 2014 2015 kan beda jauh Iya Kecuali yang model terbaru itu 2019 Kemarin kita ada 2019 Itu masih harganya 200 Up 200 Up Kali ini Dibawah 200 Masih dibawah Isalah 180 jutaan Iya Dan teman-teman nih Yang kemarin lagi cari Mazda 2 GT ini Kebetulan lagi kosong ya Yang ready ini Kita ada Mazda 2 Tipenya R 2015 11 14 Ya Dan Apa lagi Kemarin 18 Yuk Udah laku ya Udah laku Dan sama Honda Jazz Itu kita ada 2014 Warna putih Dan Sama warna silver Itu 2016 Nike Haris 2000 Berapa Masih ready 15 2015 Ada ya Warna hitam juga Itu Kemarin yang warna silver Stone 2014 Kebetulan Kemarin baru laku ya Laku cash Ini Mungkin ada yang CX5 CX5 Yang model lama kita Ready Tinggal satu Ini 2013 Plat Semarang Pajak panjang Warna Favorit Oke Mungkin cukup sekian ya Updatean kali ini Jika Ingin tanya-tanya Bisa kemana Mas Topik Bisa lanjut aja Nomor yang ada di bawah ini Banyak nomornya juga Dan jangan lupa Jika kalian ingin membeli Mobil di tempat kami secara kredit Ada Ada hadiahnya Ya Tak kasih hadiah Kehiburan ke luar negeri Oke Thailand Singapura dan Malaysia Malaysia Itu cukup Dua tiket ya Dua tiket Ada hadiah lainnya Kulkas TV Handphone Handphone Smartwatch ya Ya Nah itu Nanti diundi secara live Ada di Youtube Tiktok Dan Instagram Dan jangan lupa Follow Subscribe Ketiga itu Ketiganya itu ya Ya Nanti diundi 30 Juni ya Mas Ya 30 Juni Ya Oke mungkin Cukup sekian ya Ya Video dari saya Terima kasih Sampai jumpa di next video Jangan lupa Jumatan See you Sampai jumpa di �� Kekunta Kekur 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 Meride Minuk